Fadlal ilma wa ahlahu Haythu Fadlalallahu subhanahu wa ta'ala Adam Ala al-malaiikati Kama kana huwa Mansoosun Fikitab al-Qur'an Wassalaat wassalamu Ala sayyidina wa maulana muhammad Afudalu Afudali Al-halqi Wa afudali Banil insi wal jan Sallallahu wassalam alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabiyahum biyahsan Amma ba'ud Para Sesepuh Minisepuh Para guru-guru besar Utamanya Yang tadi Memberi Memberi Atau Mengutarakan Sesuatu ilmiah Seramah ilmiah Dalam Rangka Wisuda Yang ketiga ini Dari perguruan Sekolah Perguruan Tinggi Al-Anwar Bapak Profesor Doktor Muhyibin Para Wisudawan Para Tamu-tamu Undangan Saya Merasa Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memanjatkan Kesyukuran Kepadanya Atas Terselenggara Sebagai Allah Memberi Anugerah Bisa Merampungkan Memberi Pelajaran Atau Ilmu Ilmu Kepada Mahasiswa Yang ada Di Pondok Pesantan Ini Dengan Tata Tara Sebagaimana Yang berlaku Sekarang Dengan Tidak Seperti Dahulu Melalui Secara Akademis Yang Menurut Tuntunan Apa Yang telah Diajarkan Oleh Agama Kita Yaitu Tunturan Nabi Ibrahim Sebagai Ayah Orang Beragama Apa Kata Ibrahim Alal Alal Arifi Ayakuna Arifan Bizamani Bagi orang yang mengetahui Harus Tahu pada Zaman Yang ada Padanya Sekarang ini Mau tidak Mau Zaman Global Tidak ada Sesuatu Hal Yang Hanya Plus Tanpa Minus Sekarang Ini Zaman Global Bukan Bisa Kita Tentukan Ini Yang Paling Terbaik Kita Mengetahui Bahwa Tadi Disinggung-singgung Kekiyainan Kiyai Itu Sendiri Sekarang Juga Banyak Kekurangan Kekurangan Yang Diderita Dan Dirasakan Banyak Diantara Kitab-kitab Yang Menjadi Rujuan Itu Banyak Yang Sudah Bukan Dikarang Oleh Orang Muslim Tapi Non Muslim Sebagai Kitab Luwot Luwot Itu Dulu Yang Dipakai Kamus Yang Benar-benar Kamus Itu Dikarang Orang Muslim Sampai Yang Diterjamah Bukan Bukan Bahasa Arab Kamus Marbawi Tapi Sekarang Kita Ketaui Mulai Dari Barat Sampai Timur Kembali Kepada Munjid Yang Dikarang Oleh Orang Katul Bukan Bukan Itu Saja Sampai Kamus Hadis Kamus Hadis Itu Dikarang Orang-orang Belanda Yang Disebut Dengan Kitab Miftahu Kunuzis Sunnatin Nabawiyah Ini Karangan Orang Belanda Oleh Karena Itu Disamping Kita Mengetahui Sekarang Ini Zaman Yang Global Zaman Yang Benar-benar Sudah Artinya Campur Campur Artinya Tidak Bisa Dipisahkan Kadang-kadang Mana yang Hak Mana yang Batil Oleh Karena Itu Harus Kita Berpikir Yang Dalam-dalam Untuk Dalam Segala Apa Bapak yang Kembali Kepada Kepribadian Utamanya Yang Menyangkut Kebenaran Atas Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Bapak-bapak Yang Saya Hormati Saya Mulai Tadi Itu Sakit Sudah Dua Malam Ini Ini Saya Paksa Paksa Kesini Tapi Kemudian Juga Saya Duduk Ini Terasa Sakit Apa Karena Usia Saya Sudah Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Terasa Setelah Saya Masuk Usia 90 Tahun Sampai Oleh Para Pejabat Utamanya Bapak Penglima TNI Saya Masuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Tapi Kenyataannya Bukan Penyakitnya Tetapi Apa Yang Terjadi Terus Menerus Terserang Sesuatu Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Kesehatan Oleh Karena Saya Cukupi Sekian Saja Sebagai Apa Mukedimah Dan Penutup Saya Mendoakan Mudah-mudahan Perguruan Tinggi Ini Bisa Lestari Dan Bisa Terus Menerus Untuk Mengemban Ilmu Utamanya Ilmu Agama Melalui Jalan Yang Sesuai Dengan Sekarang Melalui Akademis Dan Insyaallah Ini Ilmu Ilmu Ada Dua Ada Ilmu Yang Disebut Sebut Zikir Ada Ilmu Yang Disebut Sebut Dunyawi Ilmu Yang Mengarah Kepada Dekat Kepada Allah Dikatakan Zikir Tanyalah Kamu Sekalian Kepada Ahli Ilmu Kalau Engkau Tidak Mengetahui Oleh Karena Itu Alhamdulillah Yang Sekarang Ini Di Al-Anwar Didirikan Ada Sesuatu Sebagai Hanya Beberapa Fakulitas Yang Ada Walau Hanya Sebagian Tetapi Menyesuaikan Apa Yang Ada Zaman Sekarang Ini Mudah-mudahan Doakan Ini Bisa Restari Dan Bisa Membawa Kepada Para Mahasiswa Yang Selanjutnya Insyaallah Akan Dari Toko-toko Agama Sarjana Tidak Bisa Dilupakan Dan Tidak Bisa Ditinggalkan Apa Yang Disebut-sebut Zikir Atau Allah Zikir Kepada Allah Kadang Yang Dimaksud Zikir Al-Quran Fas Inna Nahnu Nazalna Zikra Wa Inna Lahulah Habi Nazalna Al-Quran Zikir Ilmu Zikir Kepada Mendengarkan Nasihat Yang Baik Apa Itu Firman Allah Izanu Tiaris Salati Fas Aw Ilha Zikr Allah Fas Aw Ilha Samai Zikr Allah Fas Aw Ilha Samai Al-Wasaya Al-Mudhak Kirah Ila Mahu Al-A'mal Shalikah Jadi Mudah-mudahan Segala Apa Yang Kaitan Dengan Zikir Zikir Kadang Menyebut Asma Allah Zikir Kadang Beramal Yang Shalih Ini Bisa Kita Laksanakan Menurut Pada Zaman Yang Sekarang Ini Sebagai Untuk Allah Tidak Ditutup Riwayat Dunia Ini Subdan Hadis Allah Berarti Zikir Zikir Mempunyai Tafsir Yang Luas Sekali Tadi Oleh Karena Itu Kita Ter Berbangga Bangsa Indonesia Ini Satu Satunya Bangsa Yang Tidak Ada Di Dunia Ini Menyurumai Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Disebut Sebut Suatu Bangsa Yang Garib Aneh Apa Kata Hadis Agama 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 Islam Yang Dibawa Oleh Nabi Itu Aneh Aneh Dalam Beberapa Sudut Beberapa Macem Beberapa Hal Satu Contoh Haru Ada Siksa Kalau Ada Azab Datang Apa Kata Firman Allah Kata 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 Sunanun Minkoblikum Fasiru Fil Albi Fanduru Kaifakana Aqibatul Muqazibin Kata Sunanun Sungguh Telah Liwat Sunnah Sunnah Perjalanan Perjalanan Yang Mengakibatkan Sesuatu Kata Minkoblikum Sunanun Apa Itu Terjadi Berakibat Apa Fasiru Fil Arli Kau Supaya Meninjau Bumi-bumi Yang Ada Ini Lihatlah Wandur Kaifakana Aqibat Muqazibin Lihat Bagaimana Akibat Orang Yang Men Tidak Mempercayai Menyebut-nyebut Sesuatu Kedustaan Pada Nabi-Nabi Yang Kau Kutus Suatu Keanehan Nabi Muhammad Ada Seksa Yang besar Tidak Ketir Nabi Muhammad Arab Itu Nabinya Dua Nabi Soleh Dan Nabi Hud Atau Nabi Hud Dan Nabi Soleh Kaum Ad Dan Kaum Samud Dua Kali Kaum Dihancurkan Oleh Allah Kaum Samud Dihancurkan Oleh Allah Tapi Ada Siksa Yang Semacam Itu Bahalkan Lebih Dasar Daripada Itu Sebelum Nabi Terutus Pada Kelahiran Nabi Ada Siksa Yang Diturunkan Dan Lebih Dasar Sehingga Dibandingkan Dengan Yang Dahulu Kayak-kayak Lebih Dasar Alam Alam Kayfa Fa'ala Rabbuka Bi Ashab Alam Yajal Kaydahum Fi Tadril Wa Arsal Alayhim Tairan Ababil Tar Mihim Bifijarat Min Sijil Fajalahum Ka'asyum Ma'kul Apa Siksa Tentara Gajah Yang Datang Dari Yaman Untuk Menyerang Fijaz Kehancuran Bang Sakuras Disertai Dengan Gajah-gajah Yang Didatangkan Oleh Penjajahnya Siapa Menjajah Yaman Adalah Atiupiah Khabasa Dan Tidak Bisa Dimimpin Oleh Orang Yaman Orang-orang Khabasa Sebagian Yang Mimpin Apa Itu Terjadi Akibat Daripada Itu Adalah Suatu Siksa Yang Akhirnya Menjadi Rahmatan Lil'alami Tidak 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 Harip Hancur Mangsa Yaman Sebagian 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 Orang-orang Atiupiah Datang Menghadap Kepada Rajanya Sehingga Tau Raja Yaman Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Akan Menunjukkan Kebaikan Dan Menunjukkan Sesuatu Hal Yang Dianggap Sesuatu Barang Yang Akan Membesarkan Dan Menjunjung Umat Manusia Khadijah Setelah Meninggal Abu Talib Meninggal Nabi Susah Kepujuan Tidak Ada Yang Membelanya Utusan Sayyidina Osman Dan Ada Perempuannya Yesus Sayyidah Ramrah Estri Nabi Datang Ke Yaman Ke Khabasha Kelihat Khajar Jakhabasha Melihat Wajah Usman Utusan Nabi Karena Ada Sesuatu Hal Yang Dimulai Daripada Kejadian Yang Aneh Yang Belum Terjadi Sebelumnya Merasa Kebenaran Nabi Muhammad Itu Rajanya Mas Ishab Dan Hanya Sebentar Semua Harta Benda Sampai Sayyidina Osman Kembali Diberi Uang Yang Hampir Lebih Atau Hampir Berjumlah Seratus Hampir Seratus Kilogram Sayyidah Ramrah Diberi 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 Dua ratus Ribu Dinar Jumlahnya Lapan Kilogram Semuanya Itu Pada Waktu Itu Ayat Allah Menunjukkan Kebenarnya Apa Itu Terjadi Apa Yang Dimiliki Sayyidina Osman Yang Sayyidina Osman Dianggap Kurang Kaya Sampai Jadi Khalifah Akhirnya Sayyidina Osman Dibunuh Apa Itu Terjadi Sampai Juga Sayyidina Ramrah Ngungsi Dan Ada Di Syria Bukan Dikubur Di Masjidah Tapi Di Syria Semua Uang Yang Ada Daripada Kat Ethiopia Itu Digunakan Berang Tabuk Mengusir Rumawi Rumawi Raja Yang Paling Terkaya Di Dunia Bisa Diusir Labi Dengan Harta Yang Sebesar Besarnya Untuk Menghalau Bangsa Rumawi Yang Menjajah Tabuk Dan Sekitarnya Utara Madinah Akhirnya Nabi Adalah Bisa Bisa Mewasai Seluruh Arab Yang Asalnya Bangsa Arab Itu Bangsa Yang Dijajah Utara Dijajah Rumawi Selatan Dibawah Atyubia Timur Dijajah Oleh Dijajah Oleh 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 Berisi Hanya Al-Hijjah Hanya Al-A'ud Sampai Saya Dulu Berguru Tarikat Naksabandi Jangan Meninggalkan Tasbeh A'ud Ini Sesuatu Hal Yang Punyai Riwayat Yang Besar Kebesaran Sampai Kapanpun Subhanal Lazi Sarrafal Aruh Ala Sayiril Muduni Walquro Maksud Zat Yang Memuliakan Aruh Tidak Bisa Dijajah Mekah Medina Taif Daripada Seluruh Kota-kota Desa-saya Yang Ada Di Arab Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Yang Sekarang Ini Bangsa Indonesia Merupakan Bangsa Yang Aneh Saya Masih Menang Saya Haji Dulu Itu Hanya Sepuluh Ribu Tahun Empat Puluh Sembilan Sekarang Lebih Dua Ratus Lima Orang Sembayang Duranya Sepuluh Ribu Sepuluh Persen Sekarang Lebih 75% Keadaan Yang Aneh Inilah Apa Yang Disabdakan Nabi Bada Ad Dinu Gariban Wasaya Udu Gariban Kama Bada Fatuba Lelurada Membuat Suatu Keanehan Apa Yang Terjadi Di Indonesia Dengan Apa Yang Sekarang Kita Saksikan Dulu Bangsa Indonesia Diperas Pacek Yang Tiap Tiap Tahun Begitu Berat Rasanya Sekarang Malah Di desa Disa Diberi Subsidi Satu Miliar Kadang Dua Miliar Seperti Daerah Sini Daerah Ngundan Ini Hampir Dua Miliar Oleh Karena Itu Marilah Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Teruskan Apa Isi Hadis Yang Menceritakan Gharibnya Indonesia Dalam Perkembangan Yang Esam Ini Mudah-mudahan Sampai Kapanpun Indonesia Menjadi Toladan Bagi Negara Negara Yang Lain Apalagi Kalau Kita Melihat Perkembangan HR Agama Isam Di Indonesia Kita Mengetahui Kelihatan Dan Kita Tidak Bisa Hanya Berpikir Seperti Dahulu Maka Harus Berpikir Yang Robah Karena Perkembangan Agama Isam Yang Sekarang Inilah Yang Perlu Saya Sampaikan Saya Sakit Ini Tidak Kecil Dan InsyaAllah Saya Akan Terus Ini Undak Karuan Mudah-mudahan Apa yang Saya Terita Ini Bisa Sembuh Dan Disembuhkan Oleh Allah Al-Fatiha 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 Il-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamuala Al-Fatiha Al-Fatiha في هذه الجامعة بمناسبة الله إخطتامهم من التدرس والتدريس في هذه الجامعة يسجل هذا الاجتماع الاجتماع المباركة وَاقْرِمْ يَا إِلَهَنَا يَا اللَّهِ وَاَيَا اللَّهِ وَتَفَضَّلْ عَلَا يَعَضَ عَلَى كُلٍ مِنَ الْمُدَرِّسِ وَالْمُتَدَرِّسِينَ وَالْمُتَدَرِّسَاتِ وَالْمُلَقِّي وَالْمُلَتَّقِينَ وَالْمُتَلَقِّياتِ اِجْعَلْهُمْ يَا إِلَهَنَا في جامعة ذلك يَا اللَّهِ نَفْعًا وَبَرَكَةً وَتَفَضُّلًا مِنْكَ يَا اللَّهِ عَلَا يَا يَقُونُ غَدًا من الناس من بني طائفة من الناس يَنْفَعُ النَّاسِ فَإِنَّا نَبِيَكَ قُلْتَفْ فِي قَوْلِهِ أَخْسَنُ النَّاسِ أَخْخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُ النَّاسِ فَأَجَعَلْهَا هَاُولَا أَنْفَعُ النَّاسِ فَإِنَّا هُوْ لَيَقُونُ هُنَاكَ نَفْعًا لِتَقَدْتُمْ بَتَتَوُرِّبَ النِّسَانِ كَمَا هُوَا مَعْلُمْ لَدَيْكَ يَا رَبِّي أنَّكُلَّ ذَلِكَ يَتَوَسَّل وَيُتَوَسَّلْ بِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَاتِ وَالْيَا إِلَحَنَا فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَاتِ وَفِي الزِّكرِ وَفِيَّ اللَّهُ وَفِيَّ اللَّهُ وَفِيَا إِلَحَنَا يَا اللَّهُ وَفِيَا إِلْمَعْلُ retired إنكَ عَلَمَا تَشَوْصَدِيرُ وَبِالْإِجَابَتِيَدِيرُ يَا مُحَوَّلَ الْخَوُّ وَالْأَخْوَالَ حَوِّل حَالًا ila ahsani hal ya mutakabir ya mutakal rabbi khitim lana minka bi khair waqimna bi ahsan al-qisal hatta nakuna gadan min ahsani bani linsan fil hal wal ma'al fi jiwarika ya Allah ya rahimu ya rahman rabbi khitim lana minka bi khair ya arhamar rahmin rabna adina fi dunya hosana wa fi al-akhirati hosana waqna azab al-nar wa sallallahu ala muhammad wa ala ahli wa sahib wa sallam walhamdulillahi rabbul alaikum ing wa sallamfront wa sallam GEORGE wa sallamfront wa sallam gosppina wa sallamoga wa sallam wa sallam